Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa Pada mata pelajaran pendidikan agama katolik dan budi pekerti Kelas 12 semester 5 Hari ini kita akan membahas materi tentang memperjuangkan kejujuran Untuk itu mari kita simak materi berikut ini Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Khususnya kelas 12 Pada hari ini kita akan bersama-sama mendalami materi tentang memperjuangkan kejujuran Ada pun materi yang akan kita berdalam adalah Pertama Arti nilai-nilai kejujuran sesuai dengan ajaran Yesus Kristus Kisah-kisah perjuang kejujuran sesuai dengan ajaran Yesus Kristus Dan yang ketiga dasar perjuangan menegakkan nilai kejujuran Dan mari kita aneh sejenak Kita akan mengawali pembelajaran ini dengan doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Bapak sumber keselamatan hidup kami Pujian dan syukur kami aturkan kepadamu Tugas untuk memperjuangkan kejujuran merupakan tugas semua orang Karena panggilan untuk itu diukir oleh Allah dalam hati nurani setiap orang Semua orang dipanggil untuk memberikan teladan hidup kepada dunia Untuk mencintai dan menghargai sesama Khususnya orang miskin, kecil, tertekan, menderita, terabaikan, tersisih, dan yang tersinggir dalam masyarakat Mampukanlah kami membuka hati, budi, dan pikiran kami dalam pertemuan ini Agar selanjutnya dapat hidup sebagai pejuang kejujuran Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Anak-anakku yang terkasih Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang memperjuangkan kebenaran Lalu hari ini kita Memperdalam tentang memperjuangkan kejujuran Secara sekilas ini hampir sama Mirip Antara kebenaran Dan kejujuran Tetapi mengapa ini dibahas tersendiri Dalam materi terpisah Karena memang hakikatnya Sekalipun hampir Kelihatan sama Tetapi Hakikatnya berbeda Kalau kebenaran Lawannya adalah Kebohongan Nah kalau ketidakjujuran Sebenarnya hampir sama juga kebohongan Tetapi Ketidakjujuran itu lawannya adalah Kemunafikan Sehingga Kalau bicara kejujuran Ini bicara tentang bagaimana Soal urusan dengan Pribadi kita Masing-masing Bisa saja orang tidak tahu Bahwa kita sebenarnya Berbohong Hanya diri kita yang tahu Kita akan melihat Bagaimana ketidakjujuran Di dalam masyarakat Kita hidup di tengah-tengah Masyarakat yang penuh kebohongan Banyak orang bersikap Dan bertindak Tidakjujur Berikut ini akan disinggung Beberapa bentuk Ketidakjujuran Bentuk-bentuk ketidakjujuran Yang pertama Ketidakjujuran Di bidang politik Penguasa bisa bersikap curang Korup Untuk kepentingan diri Dan golongannya sendiri Mereka dapat memanipulasi Undang-undang Dan peraturan Atau menggunakan agama Untuk kepentingan politik Dan sebagainya Rakyat jelata yang menghadapi Menyusun proyek fiktif Dan sebagainya Rakyat berusaha untuk Menyuap Bersikap ABS Asal Bapak Senang Atau AIS Asal Ibu Senang Menipu Dan sebagainya Lalu ada ketidakjujuran Di bidang budaya Atau pendidikan Penguasa Merekayasa pendidikan Termasuk undang-undangnya Mentolerir budaya Daerah tertentu Dan mendeskreditkan Budaya Daerah lain Untuk kepentingan tertentu Rakyat dan anak didik Akan bersikap Formalistik Munafik Dan sebagainya Lalu mengapa Sampai saat ini Masih begitu Banyak terjadi Ketidakjujuran Ada beberapa Alasan Dan akar Ketidakjujuran Yang pertama Alasan ketidakjujuran Di bidang politik Tentu saja Keserakahan Pada kekuasaan Kekuasaan Memang seperti opium Atau candu Orang terdorong Untuk selalu menambah Atau mempertahankannya Apapun taruhannya Tujuan Kekuasaan Bisa menghalalkan Segala cara Rakyat kecil Terpaksa melakukan Ketidakjujuran Demi rasa aman Alasan ketidakjujuran Di bidang ekonomi Adalah Keserakahan Pada materi Pada harta Khususnya pada uang Uang menjadi Dewa baru Bagi manusia zaman ini Yang sudah hanyut Dalam budaya Konsumerisme Dan hedonisme Uang dapat membeli Apa saja Termasuk kejujuran Rakyat kecil Terpaksa Melakukan Ketidakjujuran Untuk mempertahankan Hidup Alasan ketidakjujuran Di bidang budaya Barangkali adalah Harmoni palsu Orang bersopan Santun secara formal Dan munafik Demi harmoni palsu Tersebut Lalu apa Akibat dari Ketidakjujuran Bagi para pelaku Termasuk Mungkin kita Walaupun hidup Berkelimpahan Dan senang Tetapi Ia belum tentu Bahagia Hati nurani Akan mati Kalau ketidakjujuran Dilakukan Berulang-ulang Moral Dan Kepribadiannya Akan merosot Dan mungkin Saja Suatu saat Ia Serta keluarganya Akan menderita Jika Ketidakjujurannya Terbongkar Dan sebagainya Bagi masyarakat luas Ketidakjujuran Merupakan salah satu Akar Berbagai krisis Multidimensi Yang dialami negeri kita Karena ketidakjujuran Dan mungkin juga Ketidakadilan Kita mengalami krisis Di bidang politik Atau hukum Ekonomi Lingkuan hidup Budaya Dan sebagainya Lalu bagaimana Kitab Suci Berbicara tentang Ketidakjujuran Mari Kita akan Bersama-sama Membaca Dari Kitab Suci Maka anak-anak Yang membawa Alkitab Silahkan dibuka Dari Injil Matius Bab 23 Ayat 13 Sampai dengan 14 Dan saya akan Membacakan Anak-anak Bisa juga Mengikuti Jelakalah Kalian Isus berkata Kepada guru-guru agama Dan orang farisi Setelah kalah Kalian guru-guru agama Dan orang farisi Kalian tukang Berpura-pura Kalian menghalangi Orang untuk menjadi Anggota umat Allah Kamu sendiri Tidak menjadi Anggota umat Allah Dan orang lain yang mau Kalian rintangi Setelah kalah Kamu guru-guru agama Dan orang-orang farisi Kalian tukang Berpura-pura Kalian menipu Janda-janda Dan merampas rumahnya Dan untuk Menutupi kejahatan itu Kalian berdoa Panjang-panjang Setelah kalah Kalian guru-guru agama Dan orang-orang farisi Hasil tanamanmu Seperti misalnya Selasih dan Inggu Dan rempah-rempah Lainnya Kalian berikan Seper sepuluhnya Kepada Allah Tetapi Keadilan dan kasih Kepada Allah Tidak kalian Hiraukan Padahal itulah Yang seharusnya Kalian lakukan Tanpa Melalaikan Yang lain-lainnya Setelah kalah Kalian guru-guru agama Dan orang-orang farisi Kalian suka Tempat-tempat Yang terhormat Di dalam rumah Ibadat Dan suka Dihormati Di pasar-pasar Setelah kalah Kalian guru-guru agama Dan orang-orang farisi Kalian kaum munafik Kamu seperti Kubur-kubur Yang dicat putih Di luarnya Kelihatan bagus Tetapi di dalamnya Penuh dengan tulang Dan semua yang berbawa busuk Begitu juga kalian Dari luar kalian Kelihatan baik Kepada orang Tetapi di dalam Kalian penuh Dengan kepalsuan Dan pelanggaran Pelanggaran Anak-anakku Sekalian Yang terkasih Menyangkut kejujuran Yesus berbicara Dan bersikap Sangat tegas Bahkan keras Semasa hidupnya Di bumi ini Yesus sangat sabar Dan pemaaf Tetapi terhadap Kaum munafik Ia sangat keras Mengapa demikian? Orang-orang yang munafik Sulit sekali Untuk bertobat Karena mereka Sudah menganggap Dirinya suci Mereka sudah Sangat mengandalkan Kesalahan Kekudusan Dan kekuatannya Sendiri Mereka merasa Diri tidak Membutuhkan Bantuan dan kasih Karunia Allah lagi Mereka merasa Diri mampu Merebut keselamatan Dengan kekuatan Dan jasa-jasnya sendiri Ingatlah Doa orang Farsi Dibait Allah itu Dalam doanya Dia menghitung Jasa-jasanya Rupanya Yesus merasa Lebih gampang Menobatkan Seorang pendosa Daripada Menobatkan Seorang yang Merasa diri suci Yesus menuntut Kita berkata Dan bersikap Jujur Ia pernah berkata Jika Ya Endalah Kamu katakan Ya Jika tidak Endalah Kamu katakan Tidak Apa yang lebih Daripada itu Berasal dari Si jahat Ia atau iblis Adalah Pembunuh manusia Sejak semula Dan tidak hidup Dalam kebenaran Sebab Di dalam dia Tidak ada kebenaran Apabila Ia berkata Dusta Ia berkata Atas Gendanya Sendiri Sebab Ia adalah Pendusta Dan Bapak Segala Dusta Secara khusus Yesus Menasihati kita Supaya tidak Bersumpah Palsu Kamu telah Mendengar pula Yang difirmankan Kepada nenek Moyang kita Jangan Bersumbah Palsu Melainkan Peganglah Sumbahmu Di depan Tuhan Tetapi Aku berkata Kepadamu Janganlah Sekali-kali Bersumbah Baik demi Langit Karena langit Adalah Tatala Maupun Demi bumi Karena bumi Adalah Tumbuhan Kakinya Ataupun Demi Yerusalem Karena Yerusalem Adalah Kota Raja Besar Janganlah Juga Engkau Bersumbah Demi Kepalamu Karena Engkau Tidak Berkuasa Memutihkan Atau Menghitamkan Seler Rambut Pun Jika Ia Andalah Kamu Katanya Jika Tidak Andalah Kamu Katakan Tidak Apa Yang Lebih Dari Itu Berasal Dari Si Jahat Anak Aku Sekalian Yang Terkasih Lalu Bagaimana Usaha Untuk Memperjuangkan Kejujuran Pertama Kejujuran Dalah Sikap Yang Tidak Bisa Dicapai Dengan Program Jangka Pendek Yang Bersifat Teknis Operasional Belaka Yang Merupakan Gerakan Moral Yang Menggunakan Berbagai Jaringan Dan Melibatkan Sebanyak Mungkin Orang Sehingga Jangka Waktunya Pun Sangat Panjang Dua Gerakan Moral Hendak Selalu Dinamis Gampang Menyesuaikan Diri Terbuka Meranggul Siap Saja Seperti Gerakan Kerajaan Allah Yang Diplopor Yusk Kristus Sendiri Gerakan Moral Ini Bukan Gerakan Khusus Gereja Katolik Gerakan Moral Jangan Sekedar Menjadi Gerakan Rohani Walaupun Hal-hal Yang Rohania Juga Sangat Dibutuhkan Gerakan Moral Ini Harus Bermuara Pada Aksi Keempat Gerakan Moral Boleh saja Dinspirasikan Dan Diprakarsai Dari Atas Tetapi Hendaknya Mulai Bertumbuh Dan Menguat Dalam Basis Basis Umat Ya Hendaknya Mulai Bertumbuh Dari Akar Rumput Semakin Lama Semakin Menyebar Dan Meluas Dan Yang Kelima Pendekatan Yang Dipakai Dalam Pendekatan Proses Yang Komunikatif Metode Informasi Instruksi Dan Pengarahan Tidak Cukup Efektif Gerakan Gerakan Moral Harus Dimulai Dari Dalam Diri Kelompok Sendiri Jangan Menunggu Kita Sendiri Mesti Mulai Dengan Pula Hidup Alternatif Yang Mempunyai Daya Pikat Dalam Hal Ini Hidup Jujur Apapun Tantangannya Dan Yang Terakhir Kita Akan Mencoba Refleksi Ada Satu Kisah Yang Sangat Menarik Mari Kita Simak Bersama Yang Berjudul Bill Dari Los Angeles Bill Seorang Negro Bekerja Sebagai Pembantu Rumah Tangga Di Los Angeles Ia Bekerja Untuk Menghidupi Keluarganya Dan Tiga Orang Anaknya Pada Suatu Hari Ia Melihat Uang Sebesar 240 Ribu Dolar Ais Dalam Bentuk Uang Kecil Jatuh Dari Sebuah Kendaraan Bank Bill Mengambil Uang Itu Dan Mengembalikannya Kepada Pemiliknya Banyak Orang Yang Memujinya Dengan Surat Atau Lewat Telepon Dan Tidak Sedikit Yang Datang Sendiri Tapi Banyak Pula Yang Mengatakan Bodoh Kamu Bill Menemukan Uang Sebanyak Itu Dan Mengembalikannya Bill Menegaskan Bagaimana Mungkin Saya Tidak Mengembalikan Uang Itu Ini Toh Bukan Uang Saya Maka Saya Harus Mengembalikannya Kemudian Orang Banyak Memerbincangkan Dan Ingin Mengetahui Lebih Banyak Lagi Tentang Peristiwa Itu Banyak Tanggapan Yang Diberikan Antara Lain Saudara Telah Melakukan Pelayanan Yang Baik Perbuatan Perbuatan Saudara Ini Benar Mengenal Pada Suara Hati Banyak Orang Tanggapan Lain Berbunyi Saya Gembira Karena Setidak Tidaknya Masih Terdapat Seorang Jujur Di Sini Jangan Kau Biarkan Orang Orang Lain Memerosotkan Kamu Seorang Lain 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 Ketika Mengetahui Bahwa Ada Orang Seperti Saudara Saya Merasa Semakin Mempunyai Harapan Kepada Dunia Ini Terima Kasih Kepada Hidup Ini Saya Gembira Bahwa Saudara Telah Lahir Di Dunia Ini Bill Terkejut Mendengar Begitu Banyak Pujian Ia Menegaskan Bahwa Mengembalikan Uang Itu Bukan Merupakan Perbuatan Besar Seperti Yang Dikira Orang Saya Hanya Mengembalikan Uang Yang Saya Temukan Itu Kan Perbuatan Biasa Saja Anak 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 Yang Terkasih Mari Kita Neng Sejenak Merenungkan Kisah Yang Sangat Menarik Tadi Dan Semoga Menjadi Inspirasi Bagi Kita Untuk Bisa Meneladan Kisah Bill Dari Los Angeles Tadi Mari Kita Neng Sejenak Dan Mari Kita Akhiri Pembelajaran Kita Hari Ini Dengan Doa Penutup Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Bapak Yang Maha Bijaksana Tuhan Telah Menyegarkan Pemahaman Kami Tentang Pemperjuangan Kejujuran Dalam Pertemuan Kami Ini Kami Mengakui Bahwa Perjuangan Ini Tidaklah Mudah Kami Mengetahui Bahwa Selalu Ada Kekuatan Kekuatan Lain Yang Mau Menghalanginya Misalnya Pamerih Pribadi Atau Kelompok Egoisme Keseragahan Ketidakjujuran Kesombongan Dan tentu saja Struktur Sosial Masyarakat Yang Tidak Adil Yang Menjadi Akar Dari Semua Kebohongan Itu Walaupun Begitu Apapun Alasannya Usaha Melawan Kebohongan Harus Terus Berjalan Samping Itu Bila Kebohongan Atau Kemunafikan Makin Merajalela Iman Akan Allah Juga Akan Merana Itulah Sebabnya Penegakan Kejujuran Dan Peneguhan Iman Akan Allah Perlu Kami Upayakan Bersama Engkau Yang Hidup Dan Meraja Kini Dan Sepanjang Masa Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Penugasan Pertama Sebutkan Bentuk-bentuk Ketidakjujuran Dalam Masyarakat Dua Buatlah surat Untuk Bill dari Los Angeles Atas Sikapnya Yang Jujur Dalam Kisah Atau Cerita Tadi Buatlah Surat Untuk Bill dari Los Angeles Atas Sikapnya Yang Jujur Dan Ketiga Susunlah Doa Permohonan Agar Kita Atau Anda Dapat Selalu Bersikap Jujur Doa Dibuat Minimal 20 Baris Teknis Pengiriman Tugas Tugas Difoto Dikirim Ke WA Group BJJ Agama Katolik Atau WA Jabri 081 235 985 866 Pada Bapak Heru Mursito Demikian Pembelajaran Hari ini Terima kasih Atas Perhatian Anak-anak Dan Semoga Tuhan Yesus Nantiasa Memberkati Kita Semua Amin Baiklah Pelajar Skapsa Demikian Materi Hari ini Untuk Pengumpulan Tugas Melalui Google Classroom Jangan Lupa Like Dan Comment Untuk Mendukung Program Ini Klik Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Dan Share Jika Menurut Kalian Video Ini Bermanfaat Untuk Orang Lain Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya Salam Skapsa Bisa Sekolah Berbudaya Industri Berkarakter Wirausaha Menjadi Idola Sekediri Raya Bisa 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 Sub indo by broth3rmax